Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya Saya akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara Mengakses aplikasi Sinowun Aplikasi Sinowun ini adalah aplikasi Sistem Informasi Nunggul Matunowun Yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Jadi ini sistem absennya Pembayar Negeri Sipil di Banyumas ASN di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Setelah Bapak Ibu ngetik alamat ininya disini Di HTTPS Absensi Bawor Nanti akan seperti ini Bapak Ibu munculnya Kemudian tulis username-nya dengan NIP Bapak Ibu NIP Bapak Ibu kemudian passwordnya 2021 Sign in Maka klik OK Muncul seperti ini Bapak Ibu Ini adalah home-nya Ini adalah dashboardnya seperti ini Bapak Ibu Beberapa fitur ini Ada disini biasanya ada informasi Info-info yang terbaru yang penting Harus diperhatikan oleh ASN adalah Di atasnya ini biasanya akan muncul Seperti kali ini ada informasi tentang Aktifasi MySub Nah Bapak Ibu ini adalah fitur-fitur di Sinuun Bapak Ibu ada presensi online Ada recap absensi Ada profile pegawai Ada ganti password Ada cetak ada logout Sekiranya Bapak Ibu ingin mengganti password Maka klik disini Barangkali Bapak Ibu ingin ganti password Karena password 2021 kan umum ya Siapa tahu Bapak Ibu mau mengganti password Maka dituliskan disini ya Ini tidak saya tulis karena ini akunnya guru Kemudian setelah ditulis maka simpan Bapak Ibu Begitu caranya Bapak Ibu untuk mengganti password Kembali ke menu awal Klik home Akan selalu kembali ke menu awal Nah Bapak Ibu sekarang bagaimana caranya mengisi profile Nah maka klik profile disini Ini adalah profile pegawai yang akan diisi Pertama diisi NIP NIPnya ditulis disini Kemudian setelah itu namanya lengkap Bapak Ibu dengan gelarnya ya Kemudian tempat tanggal lahir sesuaikan Ambil kabupaten Kabupaten mana Tanggal lahir Ini disini ada kalender Gambar kalender Bapak Ibu boleh langsung disini Ngeklik bulan tanggal dan lain-lain Sesuai dengan keinginan ya Kemudian nanti maka akan muncul Kemudian mau ditulis tahunnya Disini ganti tahun Boleh langsung nanti dicari disini tahunnya Maka ini tahunnya akan dengan cepat ketemu tahun berapa Tanggalnya tadi sudah ya Bapak Ibu Kemudian jenis kelamin Sesuaikan Pangkat dan golongan juga sesuaikan Jabatan ada beberapa pilihan Bapak Ibu disini Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan Sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu Kalau disini saya konteksnya ini untuk guru PAI Maka ketik guru PAI Yang guru madrasah maka guru madrasah Tapi barangkali saya sekarang ini Lebih fokus ke guru PAI-nya ya Bapak Ibu Unit kerja Bapak Ibu tulis Tetap di Kan Kemenang Kabupaten Banyemas Nah tempat kerjanya baru Nama sekolah Bapak Ibu Ini disini admin sudah menuliskan Nama-nama sekolah maka Bapak Ibu tinggal klik Yang sesuai dengan tempat Bapak Ibu mengajar Dimana ya Kemudian atasan langsungnya Ditulis nama pengawasnya Jadi kalau guru disini atasan langsungnya pengawasnya Karena nanti akan terkait dengan penilaian Penilaian kinerja Kemudian Apa itu SKP Kemudian perilaku dan seterusnya Oleh karena itu pilih disini Nama pengawas atau langsung ditulis Biar cepat Nama pengawasnya Si Tino Hidayati kalau ini ya Ini sudah langsung diketik Kemudian nomor W aja Jangan lupa Bapak Ibu Karena ini nanti untuk Umpan balik Atau untuk pemberitahuan Info-info dari admin Seputar tentang Sinuun ini Setelah itu baru simpan Bapak Ibu Setelah disimpan Maka akan muncullah profile kita Disini ya Kita cek disini Profilnya Seperti ini Bapak Ibu Profilnya Kembali ke menu awal Home Diketik Diklik Bapak Ibu sekarang bagaimana Cara untuk Absent ya Cara untuk absen Caranya ini Di bagian presensi online Diklik Bapak Ibu Klik bagian sininya Lebih mudah Kadang-kadang suka-suka macet Soalnya Nah Ini Bapak Ibu Direkomendasikan Menggunakan Android Bapak Ibu Agar Hasilnya lebih optimal Karena beberapa Laptop barangkali Kurang support Sehingga nanti hasilnya Kurang optimal Oleh karena itu Direkomendasikan Menggunakan Android Agar Pembacaannya itu Lebih optimal Nah karena ini Saya mengambil video Pada Sore hari Maka datang ini Pasti akan sudah Ini ya Ini sudah melakukan Absensi Maka yang pulang Juga mungkin ini sudah Oh ya ternyata sudah ya Jika belum Bapak Ibu Ini ketika saya Klik datang Maka akan kosong Gambar di bawahnya Kemudian wajah kita Memposisikan Wajah yang Pas ya Jangan hanya Rambutnya Jangan hanya Bajunya Jangan hanya Temboknya Apalagi Sesuatu yang gelap Karena disini penting Sekali Bapak Ibu Untuk konfirmasi Bahwa pegawai Yang bersangkutan Adalah benar-benar Yang memiliki Akun ini Dan Jangan lupa Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu WFH Bekerja dari rumah Sebaiknya Bapak Ibu Memperlihatkan gambar Ketika Bapak Ibu Menunjukkan Sedang bekerja Ya Kalau bisa Kalau bisa Seperti itu Itu akan lebih baik Sebagai bukti fisik Juga Bahwa Bapak Ibu Sedang bekerja Misalnya Menghadap Menghadap Kertas-kertas Atau komputer Atau apa Hal-hal yang Berhubungan dengan Ini Dengan Pekerjaan Bapak Ibu Ya Kalau misalnya Tidak memungkinkan Ya yang penting Fotonya jelas Seperti itu Ini pulang juga nanti Begitu Bapak Ibu Ini kalau pulang ini Barangkali tidak selalu Sesuai ya Kadang-kadang kan Pegawai pulang Pada saat Sudah di jalan Baru ingat Absen Atau kalau WFH Ya berarti ya Mungkin Bapak Ibu Sudah selesai Kondisi bekerjanya Sehingga Nanti mungkin Gambarnya tidak Pas bekerja Atau dalam Kondisi sedang Bekerja ya Masih bekerja Itu lebih bagus lagi Seperti itu Bapak Ibu Nah Setelah itu Bapak Ibu Maka akan Terlihat gambar Seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu Boleh disilang Di sini Sudah selesai Ya Sudah selesai Boleh disilang Kemudian Bapak Ibu Kembali ke home Untuk melihat Fitur Semuanya Nah Bapak Ibu Di bawah ini Akan terlihat Pegawai-pegawai Yang sudah pada Melakukan Absensi Di sini akan terlihat Bapak Ibu Mau melihat Ngecek Ngecek teman-teman Maka akan terlihat Di sini Ya Akan terlihat Di sini Siapa-siapa Yang sudah Melakukan Absensi Ini banyak Keuntungannya Bapak Ibu Untuk ngecek Teman-teman Juga di sini Lebih mudah Karena Bapak Ibu Yang tadinya Tidak saling mengenal Juga akan bisa Melihat di sini Sehingga Akan Mengenal Pegawai-pegawai Di kantor Kementerian Kabupaten Banyumas Kita kembali ke Home Bapak Ibu Ya Nah Ini tadi Sudah presensi Online Bagaimana Bapak Ibu Melihat Hasil Presensi Online-nya Ya Saya akan Perlihatkan Ini dulu Sebentar Biar Melihat Hasil Yang Melihat Hasil Yang sudah Lengkap Saya mau Masuk ke Akun Yang sudah Lengkap Saja Karena ini Tadi Guru kan Belum lama Mengikuti Sinuun Ini ya Sehingga Hasilnya Mungkin Belum Banyak Kita Melihat Sekarang Disini Rekap Absensi Bapak Ibu Ini Seperti Ini Rekap Ini Bisa Dalam Bentuk Excel Bapak Ibu Ini Excel Excel Maka Akan Terdownload Excel Disini Nah Ini Kalau Bapak Ibu Ingin Melihat Excel Seperti Ini Seperti Ini Bentuknya Bapak Ibu Tetapi Jika Bapak Ibu Menghendaki PDF Ini Seperti Ini PDF Nah Ini Ada Sepuluh Baris Kebawah Show Ten Rows Bapak Ibu Ini Seperti Ini Ada Delapan Halaman Nah Bagaimana Bapak Ibu Akan Mencetak Absen Ini Caranya Kita Kembali Dulu Ke Home Bapak Ibu Setiap Kali Bapak Ibu Akan Ganti Fitur Maka Bapak Ibu Kembali Ke Home Ini Gambarnya Seperti Ini Boleh Klik Disini Boleh Juga Yang Tadi Tulisan Home Bapak Ibu Ayo Sekarang Kita Melihat Bagaimana Cara Mencetak Rekab Presensi Tadi Yang Pertama Bapak Ibu Harus Mengetik Dulu Tanggal Berapa Yang Akan Bapak Ibu Cetak Kalau Bapak Ibu Akan Menghendaki Dicetak Satu Bulan Misalnya Ini Tanggal 01 Bulannya 07 2021 Saya Akan Mencetak Sampai Tanggal 30 Juli 30 07 2021 Tampilkan Dulu Bapak Ibu Untuk Menyakinkan Hasilnya Seperti Apa Nah Ini Hasil Rekab Presensi Selama Satu Bulan Yaitu Bulan Juli Bapak Ibu Sudah Penuh Ini Ful Bapak Ibu Bisa Melihat Sambil Mereview Saya Ada Terlambatnya Ata Tidak Disinilah Bapak Ibu Bisa Melihat Alhamdulillah Ini Tidak Ada Terlambatnya Tepat Waktu Semua Bapak Ibu Bagaimana caranya Kita akan Nge-print Langsung saja Disini Klik Cetak Ini Bapak Ibu Klik Cetak Maka Disini Akan Terlihat Nanti Bapak Ibu Jangan lupa Disini Diatur dulu Bapak Ibu Ini Disini Adalah Pengaturannya Misalnya Bapak Ibu Disini Ada Berapa Alaman Yang Mau Di Print Berapa Alaman Ini Aturnya Disini Misalnya Bapak Ibu Mau Berapa Kopi Ngaturnya Disini Seperti Biasalah Orang Print Ini Juga Penting Kadang-kadang Lupa Tidak Kita Setting Kita Bentuknya Portrait Saja Maka Layoutnya Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Kita Ngetik Landscape Maka Jadi Seperti Ini Biar Ringkas Jadi Satu Halaman Maka Portrait Saja Bapak Ibu Biar Memanjang Seperti Ini Color Bapak Ibu Menyesuaikan Mau Black and White Atau Gimana Kalau Ini Tampaknya Hanya Hitam Saja Color Juga Tidak Bermasalah Setelah Itu Baru Print Disini Bapak Ibu Baru Print Disini Langsung Ketik Print Klik Langsung Terprint Bapak Ibu Ini Adalah Cara Bapak Ibu Untuk Mencetak Atau Mengetik Datar Hadir Bapak Ibu Kita akan Kembali Ke menu Ini Cancel Saja Karena Saya tidak Jadi Cetak Tadi Bapak Ibu Back to Home Kembali Ke menu Awal Disini Bapak Ibu Paling atas Kembali Ke menu Awal Maka akan Muncul Seperti ini Bapak Ibu Kita Tadi Sudah Sampai Ke Cetak Datar Hadir Bapak Ibu Bapak Ibu Laporan Kegiatan Yang Bapak Ibu Lakukan Jika Bapak Ibu Seorang Pimpinan Atau Jika Bapak Ibu Seorang Pengawas Maka Disini Akan Terlihat Beberapa Hasil Laporan Kegiatan Guru-guru Bisa Dilihat Disini Bapak Ibu Ini adalah Guru-guru Binaan Di bawah Pengawas Muncul Ini ya Karena masih baru Jadi belum Menuliskan LCKH Jika sudah Maka akan Terlihat Jadi Bapak Ibu Bisa langsung Mengontrol Siapa saja Yang menjadi Tanggung jawab Bapak Ibu Dalam bekerja Kita kembali Ke home Bapak Ibu Kita melihat Lagi Menu berikutnya Ini nilai perilaku Bapak Ibu Apakah sudah ada Kalau belum Berarti belum ada Nah Ini disini Bapak Ibu Daftar Nilai perilaku Pegawai Di bawah Bapak Ibu Kalau Pengawas Berarti ada Guru-guru Di situ Kalau pegawai kantor Ada yang di bawah Pimpinannya Seperti ini Nilai perilakunya Maka akan bisa Dilihat Kita kembali Ke home Nah disini Juga Bapak Ibu Sistem ini Memungkinkan Kita bisa Mengontrol Jadi ada Sistem informasi Antar ASN Sehingga sangat Bermanfaat Untuk sistem Control Controlling Ini sangat Bagus Dan kita Lihat lagi Bapak Ibu Datar hadir Presensi ASN Di bawah kita Ini juga Untuk mengontrol Seperti apa Pegawai-pegawai kita Disini akan terlihat Kita bisa mengontrol Oh Si A Si B Seperti ini Untuk Pagi sore ini Belum Absen Ternyata terkontrol Semuanya disini Ini Bapak Ibu ya Jadi Oleh karena itu Bapak Ibu Dengan absen ini Akan sangat Diringankan Akan sangat Dimudahkan Dalam bekerja Jangan lupa Sekali lagi Setiap kali Bapak Ibu Mau kembali ke menu awal Maka Bapak Ibu Langsung Klik Home Disini ya Bapak Ibu ya Seperti tadi Ketika saya Melihat ini Presensi Siapa yang ada Di bawah kita Ini bisa Klik disini Bisa juga di home ini Bisa klik halaman utama Bisa juga Home yang ada Di sebelah kiri kita Begitu Bapak Ibu Kita sudah melihat Fitur-fitur yang ada Disini Dari presensi online Sampai dengan Presensi yang ada Di bawah kita Bapak Ibu Boleh lock out Keluar Boleh klik disini Ini lock out Boleh juga Di sebelah kiri Ada tulisan keluar Bebas mau yang mana Bapak Ibu Nah demikian tadi Bapak Ibu Tutorial sedikit Informasi sedikit Bagaimana kita Menggunakan Sistem informasi Nungul Ya Sinoun Yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Kabupaten Banyumas Kebanggaan ASND Kemenang Kabupaten Banyumas Ya Bapak Ibu Demikian Mudah-mudahan Kita akan berjumpa lagi Pada Tutorial berikutnya Bagaimana cara mengisi LCKH Bapak Ibu Jangan lupa nanti Disiapkan SKP Bapak Ibu Untuk meng-input Program-program Yang akan Bapak Ibu Isikan Di LCKH Sekian Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Like Subscribe And share Dan komen Agar informasi ini Bisa diakses oleh teman-teman Di seluruh Kabupaten Banyumas Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya